Setelah selasa pagi dibuka oleh Bupati Blora Joko Nugroho di lapangan desa ngelengkir kecamatan Bogorejo. Malam harinya warga desa Jurang Rejo kecamatan Bogorejo lokasi pelaksanaan TMMD reguler ke 104 Kodim 0721 Blora dihibur pagelaran wayang kulit dengan dalang dari anggota TNI setempat. Kepala desa Jurang Jero, Juwarti dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya karena desa yang dipimpinnya ditunjuk menjadi sasaran lokasi tentara manunggal membangun desa reguler ke 104 tahun 2019 Kodim 0721 Blora. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan terjadi sinergitas dan manunggalnya TNI dengan rakyat. Terima kasih. 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 dan seru TMMD reguler tahun anggaran 2019 Komandan Kodim 0721 yang juga Komandan Satuan Tugas Tentara Manunggal membangun desa reguler ke 104 Kodim 0721 Blora Letnan Kolonel Infanteri Ali Mahmudi dalam sambutannya menuturkan Dilaksanakannya Pak Gelaran Wayang Kulit di lokasi TMMD Desa Jurang Jero ini merupakan tanda awal dilaksanakannya kegiatan baik fisik dan non-fisik program TMMD reguler ke 104 tahun anggaran 2019 Kodim 0721 Rembang Tempat ini dalam rangka untuk menikmati Pak Gelaran Wayang yang sudah disiapkan oleh Pak Giro dan kru yang mana ini adalah dalam rangka sarana untuk menghibur masyarakat dan sekaligus dari awal pembuka untuk besok mulainya kegiatan pekerjaan fisik dan non-fisik pelaksanaan tentara membangun desa di Kecamatan Bogorejo Sebelumnya saya mewakili seluruh jajaran Kodim 0721 mengucap terima kasih kepada Pak Pemerintah Kabupaten Dora dan Pak Sugiyono di sekolah info yang telah menyiapkan acara ini dengan cukup meriah dan sebagai hiburan untuk masyarakat kemudian Pak Teguh selaku Ibu Punggawa di Kecamatan Bogorejo dan Ibu Juwarti beserta jajaran yang telah mensukseskan kegiatan ini dan tentunya yang akan mendukung kegiatan dari mulai hari ini tadi sampai dengan nanti penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Kisah Bapak Ibu Hadir yang saya hormati malam ini kenapa kita buat bagulan wayang karena kita ketahui bersama bahwa ini adalah budaya kita yang perlu kita lestarikan memang generasi milenial saat ini mungkin sudah mulai jarang yang tahu bagaimana asiknya atau enaknya untuk nonton wayang itu kayak apa tetapi kalau orang yang suka membayar sejarah saya yakin pasti ngerti karena saya pun dulu sudah cukup lama tidak menikmati OEM seperti ini saya merasakan selain itu tambah dandim yang berasal dari wilayah kecamatan Pucakwangi Pati ini menjadi sarana hiburan masyarakat untuk selalu nguri-nguri budaya lokal yang harus dilestarikan apalagi gerusan budaya dari luar negeri cukup mengkhawatirkan bagi generasi milenial saat ini sehingga tidak ada salahnya kegiatan pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan Kodim 0721 bekerja sama dengan dinas Kominfo setempat mampu menyadarkan generasi muda di desa Jurang Jero khususnya bahwa pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan di desanya sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menarik pagelaran wayang kulit tersebut menghadirkan darang lokal yang juga berprofesi sebagai anggota TNI aktif yang bertugas di Subdenpop 4 garis miring 3 strip 1 Blora atas nama Pelda Sutahan Tim Liputan Cahaya TV anaknya terima kasih